Krayon adalah alat gambar yang telah menemani masa kecil banyak orang dan memiliki proses produksi yang menarik untuk disaksikan. Setiap tahunnya, miliaran batang krayon diproduksi di seluruh dunia untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, seniman, dan penggemar seni. Krayon pertama kali dikomersialkan pada awal abad ke-20 dan sejak saat itu terus berkembang dengan berbagai warna dan formula yang lebih ramah lingkungan. Di balik setiap batang krayon yang tampak sederhana, terdapat serangkaian tahapan yang memastikan kualitas warna yang cerah, tekstur yang halus, dan daya tahan yang optimal. Dalam video kali ini, Rekayasa Produksi akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana krayon dibuat di pabrik modern. Terima kasih telah menonton! Proses pembuatan krayon dimulai dengan pencampuran bahan baku utama, yaitu parafin, dan pigment warna. Parafin adalah lilin yang terbuat dari minyak bumi. Lilin parafin berbentuk padat lunak, berwarna putih, tidak berbau dan tidak memiliki rasa. Parafin ini kemudian dipanaskan hingga mencair dalam wadah besar. Selanjutnya, pigment warna ditambahkan sesuai dengan jenis krayon yang akan diproduksi. Bahan tambahan lain seperti tanah liat, kapur, dan grafit juga ditambahkan dan kemudian dicampurkan. Campuran ini kemudian diaduk secara terus menerus untuk memastikan warna tersebar merata, menghasilkan krayon dengan kualitas warna yang konsisten. Setelah campuran bahan mencapai homogenitas yang diinginkan, cairan krayon dituangkan ke dalam cetakan berbentuk silinder atau prisma tergantung pada desain produk. Cetakan ini kemudian didinginkan dengan udara atau air untuk mempercepat proses pengerasan. Setelah cukup keras, krayon dikeluarkan dari cetakan. Dengan bantuan sistem otomatis. Setiap batang krayon diperiksa secara visual untuk memastikan tidak ada cacat atau retak. Untuk meningkatkan daya tahan dan mencegah krayon mudah patah, beberapa pabrik menambahkan lapisan pelindung tipis di bagian luar krayon. Lapisan ini dapat berupa lilin khusus atau bahan yang memberikan tekstur lebih halus pada krayon. Sehingga nyaman digunakan oleh anak-anak maupun seniman profesional. Setelah krayon selesai diproduksi, setiap batang krayon diberi label yang menunjukkan warna dan merek. Label ini dipasang secara otomatis menggunakan mesin khusus yang melilitkan kertas label ke setiap krayon. Selanjutnya, krayon dikemas dalam kotak dengan jumlah tertentu. Seperti satu set yang berisi 12, 24, atau bahkan lebih dari 100 warna. Sebelum krayon dikirim ke pasaran, setiap page produksi menjalani pemeriksaan kualitas yang ketat. Krayon diuji untuk memastikan warna yang dihasilkan sesuai standar. Teksturnya tidak terlalu lembek atau terlalu keras. Serta tidak mudah patah saat digunakan. Setelah lolos uji kualitas, krayon dikemas dalam jumlah besar dan siap didistribusikan ke berbagai toko dan sekolah di seluruh dunia. Proses pembuatan krayon menggabungkan teknologi modern dengan bahan berkualitas tinggi untuk menghasilkan alat gambar yang tahan lama dan aman digunakan. Dari pencampuran bahan baku hingga pengemasan akhir, setiap langkah dilakukan dengan teliti untuk memastikan produk terbaik sampai ke tangan konsumen. Dengan begitu, krayon tidak hanya menjadi alat untuk menggambar, tetapi juga menjadi media yang menyalurkan kreativitas bagi setiap penggunanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!